Kalau aku ingin jadi leader yang hebat itu gimana ya caranya Pak Riwayat? Gampang. Eh, kamu tau kan filmnya itu loh. Yang mencari kitab suci itu. Eh, yang keras aktif. Ya, Sung Gokong. Wah, itu luar biasa sekali kamu kalau mau jadi leader. Belajar dari tong, san cong. Coba kamu perhatikan. Yang jago silat siapa? Ya, ini aja Sung Gokong. Terus yang rajin siapa? Yang siluman air itu loh, yang reminnya kriwel. Yang paling setia siapa? Oh, itu kuda putih. Yang bermulut manis. Yang lamis siapa yang lamis? Banyak yang lamis soalnya. Yang mulut manis itu matkai. Yang selalu itu baper, patah hati. Beginilah cinta, penderitaan cinti ada akhir. Betul, kamu pinter ya kamu ya. Kira-kira, tong san cong punya keahlian apa? Silat nggak bisa. Mulut manis nggak bisa. Rajin juga nggak tahu. Artinya tong san cong itu nggak punya keahlian apa-apa gitu. Ya, nggak bisa apa-apa ya. Tapi tong san cong punya satu tujuan. Apa itu? Kebarat mencari kitab suci. Nah, ini misalkan ya, misalkan ini. Tidak ada kerasakti yang bisa membantu melawan siluman kalau di perjalanan. Kira-kira sunggokong ini berangkat atau tidak? Ya, berangkat. Kalau nggak ada si yang rajin, berangkat nggak? Ya, berangkat. Kalau nggak ada yang setia, kalau nggak ada yang bermulut manis, berangkat nggak kira-kira? Ya, berangkat. Jadi, kalau kamu mau menjadi seorang leader, belajarlah dari tong san cong. Jadi, leader itu bukan hanya berbicara tentang sepintar apa dirimu, sekuat apa dirimu, sesakti apa dirimu, serajin apa dirimu, seloyal apa dirimu, semulut manis apa dirimu. Tapi, seorang leader itu harus punya visi yang jelas. Jadi, kalau kamu punya visi yang jelas, meskipun halangan, rintangan, membentang. Membentang tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran. Kerasa, kia, kaya gitu. Semoga ada yang terjadi untuk clear vision. Terima kasih telah menonton!